Polres Kabupaten Labuhan Batu Selatan, temui puluhan para aksi rasa untuk berkoordinasi. Global Expo TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kapolres Kabupaten Labuhan Batu Selatan, AKBP Maringan Simanjuntak SHMH, datang ke lokasi para aksi demo di Dusun Tanjung Marulak, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel, untuk berkoordinasi dengan para aksi demo pada selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak SHMH, turun ke lokasi para aksi demo, yang didampingi Wakapolres Labusel, Kompol Bambang G. Huta Barat SHMH, Kabak Of, AKP Herman, Kasat Intel, Kapolsek Sungai Kanan, dan puluhan personil. Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Labusel, sebagai mediator pertemuan antara Kapolres dengan masyarakat, dikatakannya apa yang menjadi permasalahan, sehingga Bapak Ibu melakukan aksi demo memblokade jalan persimpangan, Coba Bapak Ibu sampaikan kepada Pak Kapolres, agar Pak Kapolres tahu, dan langkah apa yang akan dibuat, kata Wakapolres. Menurut salah seorang dari perwakilan warga, Haji Darmawi Harahap, dirinya menyampaikan aksinya, Ini kami lakukan perihal kekebalan kami sama Bupati Labusel, Haji Edimin yang sudah berjanji ketika rapat dengar pendapa, atau yang disingkat, RDP, di DPRD Sumatera Utara. Beberapa bulan lalu, Bupati mengatakan akan menyelesaikan permasalahan antara masyarakat, dengan perusahaan, namun apa yang dikatakannya itu sampai saat ini tidak terrealisasi, Makanya berapa minggu lalu kami melakukan aksi demo di depan kantor Bupati, namun yang datang menemui kami hanya sekretaris Dinas Pertanian saja, Makanya hari ini kami melakukan aksi demo di persimpangan ini, namun Bupati juga tidak datang, jadi kami percaya sama Pak Kapolres langkah apa yang akan kami tempuh mohon petunjuk. Kapolres Labusel, mengajak, mari kita sama-sama menjagakan tipmas, kami hanya melakukan pengamanan jadi apa usulan atau aspirasi Bapak Ibu, karena saya sebagai Kapolres Labusel, siap menjembatani aspirasi Bapak Ibu, sama Bupati, jadi kami bersama Bupati, akan berkoordinasi tapi beri saya waktu dua minggu, agar Bapak Ibu bisa duduk bersama antara masyarakat, Bupati, dan dari pihak perusahaan. Akan tetapi saya penuh menharapkan para Bapak Ibu, itu harus mempersiapkan dokumen-dokumen, dakhak-hak Bapak, kemudian data historis masuknya pihak perusahaan. Dari apa arahan yang disampaikan Kapolres, maka pihak masyarakat juga agar setuju untuk dipertemukan dari ketiga belah pihak, untuk dilakun mediasi mencari kesepakatan antara Kapolres dan masyarakat, maka pihak masyarakat juga membubarkan diri dengan tertib dan aman. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Baru! Baru na! Pada kami bilang, Pak kan udah ada kami layangkan surat ke sana. Dia bilang gak ada di meja, gue jadi dia bilang kan. Mungkin kita sampai tak bagaimana atau dia gak beremeh kami orang kampungnya kan gitu. Terus makanya berjalan kami ke sana, kami tunggu lah itu Pak ceritanya. Dimana cerita ini gak ada, maka kemarin datang lah kami ke sana. Beliau, gak ada. Yang datang gitu lagi. Nanti akan saya sampaikan, sakit pula kepala, maka disuruh hatinlah kembali. Makanya gini, harapan kami kan datang STA. Terima kasih.